Engkau lah pembuat mujizat yang sejati, dimana engkau hadir disitu engkau melakukan mujizat, kami percaya engkau sudah hadir di tempat ini, sebab itu mujizat pasti terjadi, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan ya Tuhan, bahkan yang miskin diperkaya oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan Bapak engkau urapi setiap kami, agar kami memahami isi hatimu, engkau urapi hambamu yang menyampaikan isi hatimu ini ya Bapak, kami percaya firmanmu berotoritas atas kami, firmanmu adalah kekuatan bagi kami, firmanmu mengubahkan kehidupan kami, sehingga hari esok ada harapan, karena firmanmu yang membentuk kami Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan, amin Silahkan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Saya ucapkan shalom bagi kita semuanya Shalom bagi Pak Pendeta Nathaniel dan Ibu, shalom juga Bua Tante yang saya kasihi Dan shalom bagi kita semuanya Nah perkenalkan nama saya, Pendeta Gede Widyada Saya dipercaya oleh Tuhan untuk mengembalakan di kota Pekanbaru Ya Pekanbaru itu adalah ibu kota dari Provinsi Riau Daratan yang ada di Pulau Sumatera Ya nama gereja yang Tuhan percayakan adalah gereja Betel Indonesia Jemaat Gihon Nah seperti itu Nah saya bersama dengan istri ke tempat ini namanya Ketut Aryani Kami berdua dari Bali, dari kota Singaraja Bali Bapak Ibu Nah kalau ada kesempatan nanti saya akan bersaksi kenapa orang Bali sampai menjadi hamba Tuhan Menjadi pendeta seperti itu Baik Nah Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih buat undangan dari Bapak Pendeta Nathaniel Nah terima kasih buat juga undangan para tim pengembalaan di tempat ini dan kita semuanya Hari ini saya spesial untuk menyampaikan firman Tuhan yang saya berikan tema Singkirkan penghalang berkat Bapak Ibu kita satu persepsi dulu ya Sumber berkat itu datangnya dari mana? Dari Tuhan Yesus Kita satu persepsi dulu Tidak ada sumber berkat yang lain selain daripada Tuhan Yesus Jadi sumber berkatnya dari Tuhan Yesus Sebab itu kita tidak mengejar berkatnya Tapi kita mengejar sumber yang memberi berkat kepada kita Dan pemahaman berkat itu bukan sekedar materi, bukan sekedar uang, atau bukan sekedar harta Tapi pemahaman berkat itu sangat luas Sebab itu ketika kita berdoa Tuhan berkati saya Bapak Ibu dan saya diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, diberi keharmonisan Diberikan pekerjaan, diberikan pelayanan, dipercayakan banyak hal Itu adalah berkat-berkat bagi kita Kita masih bisa menikmati siang, malam Udara panas, udara sejuk, udara dingin Itu semua adalah berkat Tuhan Kita satu persepsi dulu Karena banyak orang yang mempunyai persepsi yang sangat dangkal Adalah oh berkat itu bicara soal materi Tidak Berkat tidak hanya berbicara soal materi Nah sejatinya Tuhan itu sudah menyediakan berkat di sekeliling kita Kenapa? Karena dia Tuhan yang suka memberkati kita Mari bersama dengan saya katakan Tuhan yang saya sembah Tuhan yang suka memberkati Saya dan kamu Tuhan itu suka memberkati Tapi kenapa saya tidak diberkati oleh Tuhan? Artinya ada penghalang berkat Ada penghalangnya Sebab itu penghalangnya harus kita singkirkan Dan apa penghalangnya kita akan belajar Dari Yakubus pasal yang keempat Ayat kedua sampai dengan ayat yang keempat Mari kita baca sama-sama Dua, tiga Kamu mengingini sesuatu Tetapi kamu tidak memperolehnya Lalu kamu membunuh Kamu iri hati Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi Kamu tidak memperoleh apa-apa Karena kamu tidak berdoa Atau kamu berdoa juga Tetapi kamu tidak menerima apa-apa Karena kamu salah berdoa Sebab yang kamu minta itu Hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsmu Hai kamu orang-orang yang tidak setia Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan Perusahaan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat di dunia ini Ia menjadikan dirinya musuh Allah Katakan amin Sekali lagi saya katakan Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang rindu memberkati kita sebagai anak-anaknya Tangan Tuhan itu selalu menengadah begini Bapak Ibu Dia ingin memberkati kita sepanjang waktu Sepanjang hidup kita Itu Allah yang kita sembah Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat Salah satunya adalah murah hati Di dalam ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan 14 Perikupnya tentang berkat Kalau kita membaca itu isinya itu semua tentang berkat Tapi untuk bisa menerima berkat-berkat Tuhan Itu ada syaratnya Apa syaratnya Bapak Ibu? Di ayat yang pertama dikatakan Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu Dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu Pada hari ini maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi Itu syarat yang pertama Mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia Jadi satu motivasi saya adalah Kalau kita mendengar firman Tuhan Kita membaca firman Tuhan Kita merenungkan firman Tuhan Kita mesti serius Bapak Ibu Baik kita mendengarkan firman Tuhan melalui radio Melalui alat-alat elektronik lainnya Kita mesti serius Mendengarkan firman Tuhan di dalam gereja yang disampaikan oleh hambanya Juga kita serius mendengarkan firman Tuhan Karena itu syaratnya Bapak Ibu Tapi syarat yang kedua ada di ayat 14 Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini Dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya Syarat yang kedua adalah Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari firman Tuhan itu Artinya kita fokus melaksanakan firman Tuhan itu Maka berkat-berkat Tuhan dilimpahkan kepada kita Mulai ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga belas Berkat-berkat itu dilimpahkan kepada kita Dikatakan ayat yang kedua Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu Diberkatilah kamu di kota, di ladang Diberkatilah buah kandunganmu Diberkatilah adonanmu Diberkati, diberkati, diberkati Engkau terus naik dan tidak turun Engkau menjadi kepala dan bukan apa? Ekor Berkat-berkat itu kita terima Jadi intinya bahwa Allah yang kita sembah Allah yang murah hati Mari bersama dengan saya katakan Allah yang saya sembah Allah yang murah hati Bagi saya Bagi keluarga saya Ini persepsi kita Katakan amin Nah mari kita akan lihat Saya akan tunjukkan arti kata berkat Dalam bahasa Ibrani itu barah Yang artinya bermakna Memuji, menyelamati, menyapa Itu sebabnya di dalam perjanjian lama Ataupun di dalam perjanjian baru Bapak Ibu akan mendapati Begitu banyak kalimat-kalimat diawali Berfirmanlah Allah Itu artinya Allah menyapa umatnya Allah menyapa kita Bapak Ibu kalau disapa oleh Tuhan Senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Kalau seandainya Pak Jokowi Dodo Datang ke tempat ini Mengambil mikrofon saya Gede aku pinjam dulu Mikrofon kamu itu Aku akan menyapa umat Tuhan Yang ada di GBI Bethlehem ini Shalom Senang gak Bapak Ibu? Apalagi dia berkata Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan Jemaat Tuhan yang sangat-sangat Diberkati Tuhan Biarlah mulai hari ini Engkau selalu dalam berkat Tuhan Yang melimpah senang di begitu kan? Wah senang Jadi kata berkat itu bermakna Tuhan menyapa umatnya Kalau presiden menyapa kita Senang kan Bapak Ibu? Pak Gubernur menyapa kita Senang kan Bapak Ibu? Tapi orang kan gak mengerti Oh dipikir kalau berkat itu soal materi saja Yang kedua Dikatakan Dalam bahasa Ibrani juga Arti yaitu Asher Yang bermakna Kebahagiaan Ayo pasal 5 ayat yang ke-17 Orang pikir Kalau yang namanya kebahagiaan Maaf Bapak Ibu Mendapatkan Harta warisan Mendapatkan promosi Puji Tuhan Kalau itu yang Tuhan berikan Perhatikan ayat yang ke-5 Ayat 5 ayat yang ke-17 Sesungguhnya Berbahagialah manusia Yang ditegur Allah Sebab itu Janganlah engkau menolak Didikan yang maha kuasa Di dalam firman Tuhan Ada teguran Ada nasihat Ada janji Ada perintah Ketika firman Tuhan itu Menegur kita Itu bermakna Kebahagiaan Ketika Tuhan menegur Ayub Ayub berkata Bahwa teguran itu adalah Kebahagiaan Tuhan menegur dirinya Bapak Ibu Kalau kita belajar dari Ayub ini Siapa itu Ayub? Alkitab mencatat Ayub adalah orang yang Saleh Tapi kenapa Tuhan Menegur dia Memberikan nasihat Kepada dia Teguran Tuhan itu Tidak main-main loh Bapak Ibu Sama Sama Ayub ya Bisnisnya habis Anak-anaknya habis Dirinya Itu Tuhan izinkan Ada sakit Penyakit Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Tapi Ayub berkata Teguran itu adalah Kebahagiaan Buat aku Nah kenapa Persepsi-persepsi ini Saya tanamkan Di hati kita Supaya pada waktu Tuhan menasehati kita Tuhan menegur kita Kita berubah Membalikkan keadaan Dari Teguran Menjadi sebuah Kebahagiaan Bagi kita Katakan amin Dalam bahasa Yunani Bahwa berkat itu Juga mengandung Makna makarios Yaitu Maknanya Bahagia Seperti Matius 5 Dan Lukas Pasal yang ke-6 Salah satunya Dikatakan Berbahagialah Orang yang Miskin dihadapan Allah Karena engkau Yang empunya Kerajaan Sorga Kata miskin Bukan miskin Secara Jasmania Tetapi kata Miskin Artinya Bahwa kita Tidak mampu Apa-apa Di hadapan Tuhan Ketika Bapak Ibu Dan saya Tidak mampu Mengandalkan Tuhan Itu artinya Kita miskin Di hadapan Tuhan Maka Bapak Ibu Dan saya Dikatakan Engkau Yang Empunya Kerajaan Sorga Dan hari ini Pun juga Ketika kita Merasa Miskin Di hadapan Tuhan Kita tidak Mampu Apa-apa Maka saat Itulah Tuhan Berfirman Kepada kita Engkau Yang Empunya Kerajaan Sorga Cemaat Di GBI Bethlehem Saya Katakan Engkau Yang Empunya Kerajaan Sorga Katakan Amen Jadi Kata Bahagia Konsepnya Dengan Bahagia Secara Versi Dunia Itu Berbeda Sekali Bapak Ibu Orang-orang Dunia Berbahagia Kalau Promosi Kalau Dapat Hadiah Itu Bahagia Dia Tapi ketika Ada Teguran Ada Nasehat Kemudian Ada Ajaran Dari Tuhan Waduh Tuhan Menghukum Saya Tidak Semua Seperti Itu Nah Bapak Ibu Yang Dikasih Oleh Tuhan Oleh Sebab Itu Waspadalah Terhadap Penghalang Berkat Yakni Kejahatan Karena Tuhan Itu Sangat Membenci Kejahatan Manusia Sebelum Jatuh Dalam Dosa Manusia Itu Dalam Berkat Tuhan Manusia Dipercaya Banyak Hal Termasuk Juga Untuk Mengelola Taman Eden Tapi Ketika Manusia Jatuh Di Dalam Dosa Maka Dikatakan Bahwa Yang Merupakan Pemisah Antara Kamu Dan Allah Adalah Segala Kejahatan Itu Tercatat Dalam Yesaya 59 Air 1 Sampai 2 Sebab Itu Singkirkan Semua Penghalang Berkat Apakah Kita Mau Menyingkirkan Amen Nah Ini Ada Contoh Saya Mengutip Dari Satu Cerita Ini Bapak Ibu Jadi Ada Orang tua Sakitnya Aneh Dia Pergi Ke Dokter Bapak Ibu Kemudian Dokter Menanyakan Bapak Ini Sakit Apa Begini Dokter Setiap Saya Minum Kopi Mata Saya Sakit Dokter Dokternya Ngeliat Matanya Nggak Merah Biasa Saja Tapi Setiap Minum Kopi Mata Saya Sakit Dokter Ini Adalah Kristen Dia Berdoa Tuhan Berikan Hambamu Hikmat Apa Obatnya Setiap Minum Kopi Mata Sakit Akhirnya Dapat Hikmat Dia Perintahkan Susternya Suster Tolong Buatkan Kopi Ya Dalam Satu Cangkir Kemudian Aduklah Dengan Sendok Tapi Biarkanlah Sendok Itu Tertinggal Di Dalam Kopi Itu Dan Hidangkan Dan Berikan Kepada Orang Tua Ini Pasien Saya Ini Singkat Cerita Dihidangkan Dan Dokter Mempersilahkan Silahkan Minum Bapak Ini Kopi Yang Terenak Yang Saya Punya Silahkan Minum Begitu Minum Langsung Sakit Mata Kenapa Bapak Ibu Karena Sendoknya Menyucuk Matanya Apa Arti Daripada Cerita Ini Bapak Ibu Tuhan Sudah Menyediakan Berkat Di Sekeliling Kita Tetapi Yang Menjadi Persoalan Banyak Penghalang Penghalang Berkat Itu Masih Ada Di Dalam Berkat Itu Sendiri Bapak Ibu Dan Penghalang Penghalang Ini Sering Menyucuk Mata Rohani Kita Sering Menyucuk Barangkali Telinga Rohani Kita Sering Menyucuk Kehidupan Kita Sehingga Mata Rohani Kita Sakit Karena Penghalang Berkat Itu Kalau Mata Kita Tercucuk Otomatis Kan Terpejam Bapak Ibu Orang Yang Terpejam Sambil Berjalan Dia Bisa Nyemplung Jurang Bapak Ibu Sebab Itu Hati-hati Kalau Minum Kopi Itu Sendoknya Jangan Ditinggal Bapak Ibu Sendoknya Mesti Di Angkat Baru Kopinya Diminum Sama Berkat Tuhan Juga Melimpah Limpah Di Sekeliling Kita Yang Menjadi Masalah Adalah Penghalang Penghalang Itu Masih Ada Di Dalam Berkat Itu Sehingga Waktu Kita Terima Berkat Itu Mata Rohani Kita Dibutakan Makanya Seringkan Didengar Begini Kalau Kita Diberkati Secara Materi Jangan Sampai Kita Dibutakan Oleh Materi Itu Sendiri Sebab Sumber Daripada Berkat Itu Adalah Tuhan Yesus Nah Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Mari Kita Belajar Bersama Sama Ada Empat Penghalang Berkat Yang Mesti Kita Singkirkan Nah Ini Kita Komitmen Untuk Menyingkirkan Penghalang Penghalang Berkat Ini Penghalang Yang Pertama Adalah Apa Bapak Ibu Iri Hati Yakobus 4 Ayat 2A Dan B Kamu Mengingini Sesuatu Tetapi Kamu Tidak Memperolehnya Lalu Kamu Membunuh Kamu Iri Hati Tetapi Kamu Tidak Mencapai Tujuanmu Lalu Kamu Bertengkar Dan Kamu Berkelahi Betul Tidak Orang Iri Hati Itu Mengakibatkan Perkelahian Mengakibatkan Saling Membunuh Saling Menjelekan Saling Bertengkar Itu Hiri Hati Hati Bapak Ibu Nah Di dalam Alkitab Ini Ada Contoh Orang Yang Hiri Hati Itu Sampai Membunuh Siapa Orangnya Bapak Ibu Adalah Kain Kain Tega Dia membunuh Saudaranya Yang namanya Habel Kenapa Karena Hiri Hati Bapak Ibu Antar Saudara Antar Keluarga Itu Saling Membunuh Karena Hiri Hati Ini Kemudian Ada Contoh Lain Yaitu Saudara Saudaranya Yusuf Pada Waktu Yusuf Menceritakan Mimpinya Saudara Saudaranya Iri Hati Saudara Saudaranya Bermaksud Untuk Membunuh Tapi Kasih Setia Tuhan Menyertai Yusuf Akhirnya Yusuf Tidak Jadi Dibunuh Dia Hanya Dimasukkan Kesumur Kosong Kemudian Dia Dijual Kepada Ismail Kemudian Dia Dijual Lagi Kepada Potifar Dan Dimasukkan Kedalam Penjara Di Dalam Penjara Pun Dia Mendapatkan Kasih Tuhan Kepala Penjara Mengasihi Daripada Yusuf Ini Sampai Waktunya Tuhan Dia Diangkat Menjadi Mangku Bumi Di Mesir Di Bawahnya Firaun Nah Kemudian Ada Contoh Lain Lagi Yaitu Siapa Yaitu Raja Saud Yang Iri Hati Dengan Daud Saud Mencoba Untuk Membunuh Daud Itu Berulang Ulang Tapi Gak Jadi Bapak Ibu Intinya Apa Bapak Ibu Intinya Iri Hati Itu Penghalang Berkat Tuhan Kepada Kita Pak Gede Apa Relevansinya Antara Iri Hati Dengan Penghalang Berkat Alkitab Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Di Dalam Doa Bapak Kami Kalau Kamu Masih Punya Masalah Dengan Saud Saud Ramu Itu Bereskan Dulu Dengan Saud Ramu Jadi Iri Hati Salah Satu Penghalang Berkat Sebab Itu Kita Mesti Berkata Jujur Di Hadapan Tuhan Tuhan Adakah Aku Iri Hati Dengan Keluarga Ku Adakah Aku Iri Hati Dengan Saudara Saudaraku Adakah Aku Iri Hati Dengan Tetangga Tetanggaku Adakah Aku Iri Hati Dengan Teman Temanku Di Kantor Adakah Aku Iri Hati Dengan Teman Temanku Yang Sesama Tuhan Karena Itu Penghambat Berkat Datang Kepada Kita Nah Sebab Itu Bapak Ibu Yang Dikasih Oleh Tuhan Iri Hati Kita Ganti Dengan Gaya Hidup Murah Hati Murah Untuk Mengampuni Murah Untuk Memberi Murah Untuk Memperhatikan Dan Lain Sebagainya Jadi Ganti Namanya Iri Hati Itu Yang Ngerti Katakan Amin Jadi Terupanya Iri Hati Itu Penghalang Berkat Jangan Sampai Tersimpan Di Dalam Hati Kita Karena Dampaknya Sangat Buruk Bapak Ibu Itu Tadi Saya Berikan Beberapa Contohnya Dampaknya Sampai Bisa Melukai Menyakiti Sampai Ketara Membunuh Orang Lain Apakah Diluaran Itu Banyak Sangat Banyak Sangat Banyak Apalagi Kita Sebagai Hamba Tuhan Tidak Boleh Iri Masing-masing Sudah Punya Berkat Amin Bapak Ibu Nah Masing-masing Sudah Ada Berkat Nah Bapak Ibu Saya Diutus Oleh Tuhan Kepekan Baru Ya Saya Awali Dulu Ya Saya Lahir Baru Itu 25 Desember 1986 Di Jakarta Bapak Ibu Waktu Itu Saya Menjadi Ketua Pemuda Hindu Dharma Di Jakarta Barat Saya Katakan Pada Pak Beni Itu Jakarta Barat Itu Wilayah Kekuasaan Saya Itu Jadi Saya Tahu Persis Seluk Beluk Yang Ada Di Jakarta Barat Tapi Tanggal 25 Desember Saya Dipanggil oleh Tuhan Saya Diperlihatkan oleh Tuhan Melalui Penglihatan Bapak 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 Waktu Saya Doa Pagi Kami Di Hindu Tiga Kali Sehari Berdoa Pagi Siang Dan Malam Namanya Tri Sandhye Tri Artinya Tiga Sandhye Artinya Penyembahan Jadi Kami Berdoa Tiga Kali Sehari Waktu Doa Pagi Pukul Lima Pagi Saya Secara Autentik Berjumpa Dengan Seseorang Seperti Yesus Saudara Karena Kan Saya Tidak Mengerti Siapa Itu Yesus Dia Berpakaian Gembala Seperti Yang Saya Lihat Di Gambar Gambar Begitu Dan Waktu Saya Berjumpa Dengan Beliau Di Sebuah Taman Yang Sangat Indah Beliau Katakan Begini Karena Saya Mau Masuk Kedalam Kedalam Yang Lebih Dalam Dari Taman Itu Saya Bilang Pak Boleh Masuk Kedalam Kamu Belum Waktunya Untuk Masuk Kedalam Saudara Singkat Cerita Pukul 6 sore Saya Akhirnya Menuju Ke salah satu Gereja Di Jakarta Barat Di Jakarta Kota Tepatnya Di GPDI Jalan Ketapang Di Jalan Gajah Mada Gajah Mada Plaza Belok Kiri Disitulah GPDI Kemudian Om Mande Bercerita Pada Waktu Itu Saya Tidak Mengerti Firman Tuhan Pada Waktu Itu Bapak Ibu Tapi Yang Saya Mengerti Ada satu Firman Tuhan Yang Masuk Di Dalam Hati Saya Yaitu Yohanes 14 Ayat Yang Keenam Bapak Ibu Pasti Kenal Dengan Firman Tuhan Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Tanpa Melalui Aku Lengkapnya Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Seorang Pun Datang Kepada Bapak Tanpa Melalui Aku Firman Tuhan Itu Membuat Saya Bertobat Saya Lahir Baru 25 Desember 1986 Saking Suka Citanya Saya Beritahu Bapak Saya Ibu Saya Dan Bapak Ibu Saya Sangat Marah Dengan Perubahan Iman Saya Pada Waktu Itu Tapi Saya Terus Berjalan Di Dalam Tuhan Yesus Bapak Ibu Proses Diskriminasi Saya Mulai Alami Tapi Apa Yang Terjadi Tuhan Melindungi Saya Saya Dibina Oleh Ketua Pemuda GPDI Pada Waktu Itu Namanya Insinyur Subiantoro Kalau Bapak Ibu Dari Sana Pasti Bapak Ibu Tahu Nama Nama Ini Nah Singkat Cerita Bapak Ibu Tahun 1987 Saya Dipindahkan Ke Surabaya Saya Bergabung Dengan Salah Satu Gereja Namanya Betani Di Sana Dari Situ Saya Dididik Perbankan Saya Dipindahkan Kemalang Saya Dididik Disitu Saya Ini Dari Lembaga Keuangan Saya Dari Perbankan Tepatnya Bank Universal Bapak Ibu Dari Lembaga Keuangan Dan Sampai Sekarang Masih Di Lembaga Keuangan Begitu Nah Tapi Anehnya Kenapa Orang Model Saya Di Lembaga Keuangan Dipilih Oleh Tuhan Menjadi Gembala Dan Mengembalakan Di Kota Pekan Baru Dan Tuhan Suruh Saya Membuka Membuka Gereja Gereja Itu Jauh Ya Di Perdesaan Anggota Kami Adalah Orang Orang Yang Sederhana Bapak Ibu Nah Seperti Itu Nah Tapi Tuhan Selalu Menyertai Dan Dari Sembilan Orang Empat Puluh Orang Dan Seterusnya Dari Satu Gereja Dua Gereja Tiga Gereja Dalam Kurun Waktu 24 Tahun Sampai Hari Ini Bapak Satu Gereja Lokal Yang Kami Buka Dan Ditambah 18 Calon Gereja Lokal Lagi Yang Kami Sebut Sebagai Pos PI Jadi 18 Tambah 21 Itulah Target Sampai Dengan Akhir Tahun 2023 Sumber Berkatnya Dari Mana Tuhan Yesus Model Seperti Saya Tidak Akan Pernah Bisa Membuka Gereja Seperti Itu Yang Tiap Hari Ngitung Uang Satu Tambah Satu Dua Begitu Bapak Ibu Sekarang Disuruh Untuk Membuka Gereja Dimana Mana Nah Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Sumber Berkatnya Itu Dari Tuhan Penghalang Yang Kedua Adalah Tidak Berdoa Kamu Tidak Memperoleh Apa Apa Karena Kamu Tidak Berdoa Tuhan Itu Suka Dengan Orang Yang Berdoa Karena Di Dalam Doa Ada Pujian Penyembahan Ucapan Syukur Permohonan Akan Kebutuhan Tertentu Bapak Ibu Seperti Elia Yang Sungguh Sungguh Berdoa Suatu Saat Saya Ditanya Begini Pak Saya Itu Stres Sekali Kalau Setiap Kali Saya Berdoa Tiga Kali Saya Sehari Berdoa Ada Yang Bilang Lima Kali Saya Sehari Berdoa Ada Yang Bilang Tujuh Kali Saya Sehari Berdoa Aduh Bilang Anda Stres Karena Anda Menganggap Tuhan Anda Itu Jauh Tapi Ketika Kita Balik Kalimatnya Kita Dengan Yesus Adalah Hubungan Dia Bapak Kita Anak Ketika Kita Membangun Hubungan Dengan Tuhan Yesus Secara Inten Kita Akan Balik Bapak Ibu Aku Dapat Berdoa Lebih Dari Tujuh Kali Betul Bapak Ibu Ketika Yesus Itu Sahabat Kita Dia Adalah Bapak Kita Anak Mana Yang Tidak Suka Dekat Dengan Bapak Ya Kecuali Hubungannya Memang Tidak Baik Bapak Ibu Nah Oleh Sebab Itu Bapak Ibu Ketika Kita Punya Hubungan Yang Baik Dengan Tuhan Yesus Kita Dapat Berkomunikasi Terus Menerus Dengan Tuhan Yesus Kita Akan Berdoa Lebih Dari Tujuh Kali Coba Itung Bangun Tidur Kita Berdoa Mau Mandi Kita Berdoa Olahraga Berdoa Mau Makan Kita Berdoa Berangkat Ke Kantor Kita Berdoa Mau Meeting Kita Berdoa Pulang Dari Kantor Kita Berdoa Makan Lagi Malam Di Rumah Berdoa Mau Tidur Berdoa Itung Sendiri Berapa Kali Itu Artinya Kalau Kita Menganggap Yesus Itu Adalah Sahabat Kita Dia Adalah Bapak Kita Maka Ada Hubungan Makanya Yesus Aku Berdoa Bisa Lebih Dari Tujuh Kali Sehari Sama Dengan Kita Balik Lagi Bapak Ibu Karena Kasih Karunia Yang Tuhan Anugerahkan Kepada Saya Saya Dapat Bekerja Lebih Keras Dari Kalian Saya Dapat Bekerja Lebih Rajin Dari Kalian Saya Dapat Bekerja Lebih Cerdas Dari Kalian Karena Kasih Karunia Kepada Saya Paulus Juga Mengatakan Begitu Jadi Jangan Dibalik Karena Kasih Karunia Aku Enak Enakan Nanti Berkat Tuhan Melimpah Dengan Sendirinya Kepadaku Saya Kan Jawab Mimpi Nih Nggak Ada Karena Kasih Karunia Saya Lebih Kudus Karena Kasih Karunia Saya Lebih Bekerja Keras Karena Kasih Karunia Saya Melayani Lebih Keras Daripada Yang Lain Seperti Itu Jadi Terbalik Balik Cara Pemikiran Orang-orang Itu Bapak Ibu Nah Yang Ketiga Penghalangnya Adalah Persahabatan Dengan Dunia Di Dalam Ayat Yang Ketiga Atau Kamu Berdoa Juga Tetapi Kamu Tidak Menerima Apa-apa Karena Kamu Salah Berdoa Sebab Yang Kamu Minta Itu Hendak Kamu Habiskan Untuk Memuaskan Hawa Napsumu Saudara Dunia Itu Mempunyai Makna Apa Lingkungan Yang Tidak Sesuai Dengan Firman Tuhan Pekerjaan Yang Tidak Sesuai Dengan Firman Tuhan Teman Teman Yang Tidak Sesuai Dengan Firman Tuhan Bapak Ibu Tau Kan Teman Teman Tidak Sesuai Firman Tuhan Yang Ngajak Ke Night Club Yang Ngajak Minum Minuman Keras Yang Ngajak Berjudi Yang Ngajak Cari Perempuan Yang Ngajak Ke Karaoke Yang Maaf Ada Wanita Wanita Jalangnya Bapak Ibu Itu Semua Adalah Lingkungan Dunia Yang Tidak Sesuai Dengan Firman Tuhan Nah Penghalang Berkat Adalah Ketika Kita Bersahabat Dengan Dunia Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Persahabatan Dengan Dunia Itu Membuat Seseorang Itu Jatuh Dalam Berbagai Pencobaan Orang Ingin Cepat Kaya Akhirnya Menggunakan Cara-cara Yang Tidak Sesuai Dengan Firman Tuhan Menipu KKN Kemudian Menggunakan Kuasa Roh Jahat Dan Akhirnya Kita Memilih Yang Salah Kenapa Karena Pandangan Kita Sudah Dibutakan Dengan Hal-hal Yang Dunia Itu Tadi Tapi Yang Berikutnya Adalah Yang Keempat Pengalang Berkat Adalah Kesombongan Di Ayat Yang Kempat Dikatakan Hai Kamu Orang-orang Yang Tidak Setia Tidak Kamu Tahu Bahwa Persahabatan Dengan Dunia Adalah Permusuhan Dengan Allah Jadi Barang Siapa Hendak Menjadi Sahabat Dunia Ini Ia Menjadikan Dirinya Musuh Allah Tuhan Benci Dengan Orang Yang Sombong Dan Dampak Daripada Kesombongan Adalah Kejatuhan Tidak Luput Daripada Hukuman Dan Ditundukan Direndahkannya Oleh Tuhan Bapak Ibu Ingat Bahwa Dunia Itu Berbicara Apa Keinginan Mata Keinginan Daging Keangkuhan Hidup Keangkuhan Hidup Itu Identik Dengan Kesombongan Sebab Itu Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Iblis Itu Dibuang Kemuka Bumi Ini Karena Sombong Karena Dia Mau Disembah Itu Sebabnya Dibuang Sekarang Kita Balik Semuanya Kalau Tuhan Memberi Anugerah Kepadaku Aku Dapat Melayani Lebih Baik Dapat Bekerja Lebih Baik Dapat Bekerja Lebih Cerdas Dapat Bekerja Lebih Daripada Yang Lainnya Kalau Aku Diberkati Secara Materi Tuhan Punya Maksud Yang Mulia Kepadaku Supaya Dengan Materi Ini Aku Dapat Memberkati Banyak Orang Aku Dapat Memperlebar Kerajaan Surga Dan Saya Percaya Ketika Penghalang Penghalang Berkat Itu Disingkirkan Dari Kehidupan Kita Berkat Tuhan Melimpah Limpah 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 Kepada Kita Dan Saya Berdoa Dalam Nama Tuhan Yesus Jemaat Tuhan Di sesi Yang ketiga Ini Sudara Mendapatkan Berkat Tuhan Yang Melimpah Limpah Limpah Berkat Rohani Berkat Jasmani Berkat Materi Berlimpah Limpah Yang Sedang Mencari Pekerjaan Tuhan Bukakan Pekerjaan Yang Terbaik Untuk Sudara Yang Sedang Berbisnis Tuhan Bukakan Sumber Sumber Baru Dari Bisnis Itu Yang Melayani Tuhan Terus Bukakan Sumber Sumber Baru Kerajaan Tuhan Diperlebar Dipercaya Oleh Tuhan Karena Tuhan Adalah Sumber Segala Galanya Tuhan Itu Sumber Berkat Bagi Kita Semuanya Yang Siap Menerima Berkat Tuhan Boleh Angkat Tangan Kita Akan Singkirkan Berkat Berkat Itu Bapak Kami Datang Di Hadapan Dengan Kerendahan Hati Kami Banyak Hal-hal Yang Menghambat Berkat Itu Datang Kepada Kami Kami Ada Perasaan Iri Hati Di Dalam Hati Kami Kami Kurang Suka Berdoa Ya Tuhan Yesus Ampuni Kami Ya Tuhan Bahkan Kami Ada Persahabatan Dengan Dunia Kami Masih Menggunakan Cara Cara Setiap Kami Ya Tuhan Bahkan Kami Ada Kesombongan Keangkuhan Ketika Berkat Tuhan Mulai Melimpah Kepada Kami Secara Materi Ampuni Ya Tuhan Ampuni Biarlah Saat Ini Kami Singkirkan Semua Penghalang Penghalang Berkat Itu Karena Kami Percaya Hanya Berkat Tuhan Yang Membuat Kami Kaya Ceripayah Tidak Akan Menambahinya Tuhan Yang Memberikan Kekuatan Kepada Kami Untuk Kami Memperoleh Kekayaan Dan Biarlah Pagi Hari Ini Yang Menjelang Siang Kuasa Tuhan Otoritas Tuhan Pengurapan Tuhan Turun Atas Kami Diberkatilah Jemaat GBI Bethlehem Yang Ada Di Tempat Ini Dengan Berkat Yang Terbaik Dari Tuhan Tuhan Memberikan Otoritas Fasilitas Kepada Kita Tuhan Yang Mengurapi Kita Untuk Menjadi Berkat Bagi Bangsa Bangsa Amin Terima Kasih Bapak Di Surga Inilah Doa Kami Kepada Engkau Semua Untuk Hormat Kemuliaan Bagi Tuhan Yesus Saja Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin